Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar Resoper Design ZW3D untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini saya menggunakan presidu tahun 2025 untuk latihannya ya oke, kita langsung disini kita pilih new kita prevent, tinggal standar, oke oke, disini kita akan bikin tutorial tentang cara membuat supergear atau sebutnya bahasa dari sini adalah Radagigir urus ya nah disini kita akan buat ya tapi kita tidak akan manual yang sudah disedai di faktor di software ini ya ZW3D nya oke, jadi disini kita pertama kan seperti ini ya tampilannya terus ke bagian tol seperti ini ya tol TOOLS terus kita masuk ke bagian disini kan ada supergear nih yang ini ada berapa ya, ada bubblegear dan power felt kita ambil yang supergear nah disini kita klik dulu yang bagian posisi seperti ini oke ya, kalau sudah di klik tinggal kita lihat disini kita akan gunakan diameter penusuk gearnya ya tau kan penusuk gearnya buat masuk gear gear sama gear lagi gitu ya nah disitu saya menggunakan diameter 75 ya 75 dengan disini roda giginya jumlah-jumlah giginya kita kasih 25 jadi kita lihat modulnya berapa ya kita secara ngitungnya seperti ini 75 diameter penusuk roda giginya ya bukan keseruhan roda giginya ya 75 dan dibagi nah dibaginya itu ke jumlah roda giginya 25 sama dengan adalah 3 nah modulnya kasih 3 oke ya dan kita scroll ke bawah nah disini penusuk diameternya atau D-nya ya simbol D-nya adalah 75 benar ya dan output ke DA-nya itu DA itu kan dia simbol ya simbol sebagainya apa ke diameter keseluruhannya untuk DA-nya dan DP-nya DF-nya dia adalah diameter diameter akhir roda giginya gitu ya dan 70-nya DP-nya itu dia seperti sampai ke radiusnya gitu ya sampai radius kan ada radiusnya di bawah itu nah sampai disitu nanti saya akan jelasin satu-satu ya oke jadi seperti ini kita terus disini anglenya anglenya itu kan dia ada kayak derajat gitu ya gak usah berubah lah ini biarin ya akhirnya gak usah berubah radiusnya gak usah diberubah radius roda giginya biarin dan kita ubah seperti ini aja ya dan ketebalan kita kasih sekitar 10 aja lah ya nah ketebalannya kita geser dulu nah postingnya apa yang kita jelasin ya udah kelihatan nih disini kan kita itu kan sekitar 75 ya apa 70 70,4 lah ya nah disini diameter ini ya apa diameter ini sampai sini ya sampai radius ini ini kan ada radiusnya seperti ini nah sampai disini oke dan dp nya itu adalah udah 70 kan sampai itu ya dan yang dp ini dp nya 67,5 itu adalah diameter ini ya diameter pas akhir ini ya lanjut ke bagian diameter dA dA ini ya dA dA adalah 81 81 itu maksudnya adalah diameter keseluruhannya disini ya diameter keseluruhannya jadi paling besar itu dia di meter 81 oke ya 75 itu dia penusuk gearnya disini nih dia sampai ke penusuknya itu sampai disini doang ada radius ini nih ya sampai sini doang nih 75 nya itu dia diameter penusuk gearnya penusuknya itu maksudnya jadi ada yang masuk kesini gearnya gitu sampai sini doang tapi diameter 75 sampai sini oke ya bisa dimengerti ya nah kalau udah seperti ini apa udah dijelasin ini kan cuma gear 1 ya saya gak akan gunakan gear 2 jadi gak usah dicentangin jadi yang ini di perunya ini gak usah ya dan sebagai seperti ini oke disini gak usah diubah-ubah seperti ini tinggal kita oke nah sini seperti ini ya oke jadi kita akan klik dulu disini terus kita pilih di kanan sketch oke nah disini kita akan menggunakan lagi ya lingkaran biar perjelas nomor 1 ya nah diameter seperti ininya 1 terus diameter ini ya 1 diameter akhirnya akhirnya mana akhirnya udah ya akhirnya ya seperti ini dan diameter satunya lagi diameter yang 75 itu penusuknya kita tulis aja disini kita oke dulu aja nanti bisa di ada diameternya ini nah ini diameternya ya ini cuma perjelasan aja ya biar kalian paham gitu ya oke nah ada apa satunya yang ini yang tadi ya oke jadi seperti ini ya terus kita akan bikin lagi diameter yang kecilnya mana nih ini mana ukurannya kok gak sih ukuran ininya mana ukuran lanernya ini mana ukurannya ini mana nih ukurannya gak ada ya gak ada ukurannya ya coba kita delete aja lah disini kita mana delete kok gak ada mana nih angle-nya bisa di delete ya kita ceter jatuh coba ya ukurannya gak tak hilang gitu nah ini nih oke kok tadi gak ada ya gak lihat kali ya oke jadi disini kita akan ubah diameter ini tadi itu kan diameter penusuknya 75 kita 75 disini oke nah jadi sampai sini doang dia penusuk kirinya itu sampai mentok sini aja ya oke dan ini diameter itu dia diameter buat radiusnya ini atau radius ini ya oke angle-nya itu kan posisinya angle-nya pas disininya nih angle-nya ya bisa dimengerti ya dan diameter apa 281 nya akhir seperti ini jadi tadi itu saya masukkan adalah diameter 75 ya diameter 75 itu adalah sebutnya diameter penusuk gear ya produk gear ya jadi seperti itu ya cara macam ya oke mungkin seperti itu aja penjelasannya semoga mengerti ya jadi kita akan ceter jat aja atau kita cancel disini yes ya jadi nggak buat ya tinggal kita akan modifikasi aja kita disini klik pilih sketch atau klik kanan ya sketch oke jadi kita akan bikin diameter disininya oke oke tinggal kita kasih segi 4 ada plugger disini ada pilih yang ini ya kita klik terus kita pilih yang nomor 1 seperti ini ya oke aja kira-kira lah kira-kira ya nggak usah gede-gede kira-kira lah ya kita oke aja ya seperti ini kira-kira kita kasih berapa disini gitu ya oke lah seperti ini aja ya kita kita trim disini 1 terus trim kita klik yang disininya potong oke exist terus ke bagian ekstra lagi klik yang ininya oke disini kan akan berubang ya jadi kita akan disini kita pilih yang bagian reply yang ini kita klik ke bawah oke ya arahnya kan arahnya tibalikin ini ya puterin oke ya puterin terus udah muter terus ke dalamnya berapa tadi kan cuma 15 doang ya udah 15 tinggal kita oke aja coba kita itu apa robbit robbitnya klik sebelah kanan ya biar bisa kayak gini oke tinggal kita bikin lagi klik disini pilih skeca kanan oke dan kita gunakan lingkaran lagi disini kita kasih lingkarannya 2 ya kita 1 2 dan disini kita akan kasih ukurannya ini 25 kita kasih 25 boleh 25 oke dan disini kita kasih diameter 50 oke oke seperti ini ya kita kita aksis kita akan gunakan ekstra klik ke bagian lane ininya kasih disini kedalaman 1 apa 2 aja dan disini kita pilih botnya pilih ke bagian repo ini biar bulbang gitu ya oke ini kesini oke tinggal pilih oke nah seperti ini hasilnya ya oke dan kita bisa dimilorin ya tentunya kita akan milorin disini coba kita klik disini milor 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 movie milor yang ini ya sorry milor kok kayak gini ya ini milor nih yang atas pilih yang bagian bawah klik yang bagian disini ya terus ke plane nya disini kan gak ada ya plane nya kita klik yang ini arah bawah ini ke bagian plane terus pilih nomor 1 klik yang bagian arah sini atau arah sini sini aja ya terus kita kasih disini 5 kan tadi 10 ya ketebalannya ya oh ini naik ke atas sini ya jadi kita kasih minus jadi biar ke belakang gitu ya atau kita klikin disini tetap dia gak mau ya jadi kita kasih disini minus nah biar ke belakang kalau udah tinggal kita oke oke coba kita klik ke bawah nah udah pindah ya seperti ini ya oke kita lanjut ke bagian tab selanjutnya tab selanjutnya kita udah selesai ya tinggal kita akan rapiin aja rapiinnya seperti ini gini aja lah ya oke tinggal kita kasih warna ya warna paste pen disini kita klik dulu objeknya ini ke bagian crown oke oke mungkin itu dia guys cara latihan buat JW 3D 3D yang tahun 2025 semoga membuat videonya mohon maaf kalau ada kesan dari penin ini saya juga mesti belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali selamat menikmati